Menjaga keamanan dari tembaga yang telah kita kupas Mulai dari 2P, 3P, 4P, 5P, 10P, dan seterusnya Selamat datang di Trikal Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mengetahui Jenis-jenis terminal listrik yang paling sering digunakan Hal ini sangat penting kita ketahui agar penggunaannya sesuai dengan fungsinya Buat kalian yang pemula di bidang kelistrikan Jika ingin menggunakan ini Paling tidak kita mengetahui spesifikasi dari konektor Pertama kita mulai dari terminal trastin Di pasaran terminal trastin itu ada 2 warna Yang pertama warna hitam dan warna putih atau warna bening Penggunaan terminal ini seringkali kita jumpai pada panel listrik Jika kalian ingin menggunakan hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan Yaitu dari ukuran ataupun hole Terminal trastin ini ukurannya itu sangat variatif Mulai dari 4mm hingga kalau tidak salah itu 16mm Semakin besar hole atau lubang yang kalian gunakan Kemampuan hantar arusnya biasanya tertera di bagian belakang Itu semakin besar ya Seperti yang saya miliki saat ini yang paling besar Mampu dialiri listrik dengan kapasitas 380V Nah saya sarankan kalian harus memilih terminal trastin Penghantarnya ini terbuat dari kuningan Harganya selisihnya agak mahal dibandingkan Yang menggunakan besi biasa ya Kemudian yang kedua yang paling sering digunakan juga Yaitu terminal block Penggunaannya di panel listrik juga Ketika kita ingin memasangnya di panel listrik atau di beberapa tempat Hole ini itu digunakan sebagai posisi skru ya Posisi skru yang kita akan pasang pada panel listrik seperti ini Saya contohkan pemasangannya seperti ini Diskun kabel kita gunakan masukkan posisinya seperti ini Selain penggunaannya di panel listrik Terminal block sejenis ini biasanya juga sering kita jumpai di PSU ya Atau power supply menurut saya lebih lebih safety ya ketika kita menggunakannya Terminal block ini juga ada ukurannya Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian Berdasarkan apa yang kalian mau buat atau kalian rangka ya Semakin besar ukuran terminal block yang kalian miliki Kemampuan hantar arus pada terminal block atau terminal trastin juga semakin besar Yang ketiga ada namanya terminal clip ya atau spring connector Kita dapat menggunakannya tanpa menggunakan obeng Jadi dari beberapa terminal seperti terminal block seperti ini kita membutuhkan obeng untuk membuka skru Sedangkan ketika kalian menggunakan terminal clip seperti ini Caranya kita tinggal menekan seperti ini kemudian kita hubungkan seperti ini Bagian ini tinggal ditekan Tidak disarankan untuk kapasitas tegangan dengan kemampuan hantar arus yang besar Karena dari model konektor seperti ini juga terbuat dari lempengan besi Bukan dari lempengan tembaga dan arus atau tegangan yang nominalnya kecil Terminal listrik selanjutnya disini ada wago atau split konektor Wago ini sekarang lagi hits penggunaannya Karena dari segi bentuk dan menurut saya dari segi build quality nya juga ini cukup bagus Tentu saja hal ini berpengaruh dengan ya ada kualitas ada harga juga yang harus kita bayar Dan untuk variasinya ini banyak ya Mulai dari 2p, 3p, 4p, 5p, 10p, dan seterusnya P itu artinya hole atau hole yang terdapat pada bagian terminal seperti ini Penggunaan wago ini menurut saya juga lebih mudah Ini ada bagian pin yang kita bisa buka Dan selanjutnya kita tinggal memasukkan kabel atau sambungan yang akan kita lakukan Dan proses penyambungannya itu kita tidak membutuhkan tang Kita tidak membutuhkan tenaga yang ekstra untuk menyambung kabel Kemudian kita bisa menutupnya kembali seperti ini Terminal selanjutnya terminal kelima yaitu PCT konektor ini juga sekarang sering digunakan ya Memang awalnya dulu saya mengira ini adalah konektor untuk kabel fiber optic PCT konektor ini digunakan untuk menjaga keamanan pada bagian ujung kabel Misalnya ujung kabel spare yang kita pasang pada sebuah instalasi listrik Menjaga keamanan dari tembaga yang telah kita kupas Biasanya kan kita menggunakan isolatif seperti ini ya Menurut saya lebih aman penggunaannya kita menggunakan PCT konektor sejenis ini Kita tinggal memasukkan pada bagian hole ininya saja Konektor ke enam yaitu disini ada splicer konektor atau scotlock Penggunaannya juga cukup efesien Nah penggunaan ini biasanya digunakan untuk menjamper atau menyambung Agar kabel kelihatan rapi ya Artinya kabel utama disini misalnya ini adalah netral utama Kabel utama akan terjepit oleh split konektor atau scotlock Kita membutuhkan jalur netral untuk instalasi listrik baru Maka tinggal menambahkan kabel yang akan kita gunakan seperti ini Dan pada bagian ini kita tinggal mengeloknya Biasanya paling mudah itu menggunakan tang untuk menekan ini Nah penggunaan ini kita tidak perlu mengupas kabel dan tidak menggunakan lapan listrik Dan untuk warna ini sangat bervariatif ya Mulai dari warna biru, merah, hitam, kuning dan seterusnya Kalian bisa sesuaikan dengan kode warna pelistrikan ketika kalian ingin menggunakannya Terminal ke tujuh yaitu last dock Digunakan untuk menutup sambungan kabel biasanya pada penyambungan kabel ekor babi Kita dapat jumpai pada instalasi listrik lama sih biasanya Ada beberapa instalasi listrik yang masih menggunakan penyambungan ini Kita asumsikan ini adalah sambungan piktel 3 atau 4 kabel Di hubungan seperti ini Agar sambungan ini lebih aman Biasanya instalasi menambahkan kolasi listrik pada bagian kabel 3 atau 4 cm pada bagian kabel ya Dan untuk variasi ukuran dan warna juga ini banyak banget ya Mulai dari ukuran 4, 10, dan 6 mm dan seterusnya Nah untuk warna juga banyak ada warna biru, hitam, merah, dan seterusnya Dan bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian Dengan kode warna kelistrikan Dan mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan kali ini Ada juga beberapa konektor kelistrikan atau komponen-komponen kecil di bidang kelistrikan yang perlu kita ketahui Kita akan bahas di video selanjutnya Seperti busbar, blok konektor yang Dan semoga video ini bermanfaat Jika ada saran ataupun pertanyaan Tinggalkan pesan pada kolom komentar Nanti kita bisa mendiskusikan hal ini Untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya Untuk link pembelian Kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang Dengan cara subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Anil Erwananda Terima kasih Sub indo by broth3rmax